udah udah jelas banget nih internet kayaknya enggak ada masalah kita oke sorry ya siap aman ciponi jelas enggak ada blur sama sekali jadi pasti internet tempat ciponi ini kencang ini pakenya pakai apa ciponi internetnya nih eh circle one ya oke jadi bukan promosi ya temen-temen ya ini memang mau tahu aja saya siapa tahu di rumah saya ada pilihan kayak gitu baik teman-teman kita akan mulai ya jadi ciponi ini hari ini akan berbagi dan sharing bersama dengan kita mengenai benar nggak ciponi katanya ada faktor luck di dalam trading nah ini tentu tentu kita dengar kalau di Amerika sana udah banyak contoh-contoh orang beli saham itu tuh dalam beberapa bulan bisa naik kencang tapi kalau di Indonesia mungkin agak jarang terkedengerannya kalau ciponi sendiri dari pengalaman ciponi yang udah bertahun-tahun trading pernah nggak ciponi ngerasa satu kali trading ini ngerasa hoki sekali ciponi dapat dapat kesempatan itu boleh di-sharing ciponi boleh 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 jadi eh yang kita hari ini kita mau fokusin kan tentang hoki ya jadi salam kenal dulu John Troopers saya Fonny dari Wisdom Invest dan kalau ditanya hoki itu saya trading sering banget sih hoki bahkan eh hari ini ini juga hoki kau tapi ini bukan saham hoki kodenya bukan disclaimer on dulu ya Nah jadi saya mau sharing ini juga disclaimer on dulu nih buat para John Troopers yang sedang nonton nanti ambil hanya yang positifnya aja yang sesuai nilai-nilainya dengan kepercayaan anda ya jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok ya udah just forget it anggap aja hiburan gitu ya boleh ya Nah biar kita sama-sama enjoy Nah kalau dibilang hoki saya bicara hoki yang terakhir ya hoki itu adalah feeling untuk merasa beruntung mendapatkan sesuatu ya Nah kalau di trading jujur hari ini saya hoki banget sih saya hoki banget eh jadi di dalam grup itu memang kita kan ada ya sharing gitu stoppix segala macam gitu jadi tadi pagi ya sebenarnya itu udah 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 belinya udah lama hanya saja tadi pagi itu saya iseng nih kebetulan nih ada beberapa saya punya members di sini ya saya tulis gitu loh patternnya itu saya tulis itu ini mau bikin runway ini winners gitu loh itu saya tulis di gambar di channel saham dewa dan nggak berapa lama terbang gitu loh memang memang udah jalan ya jadi dewa tuh udah jalan karena memang kita waktu waktu gocapan kita juga udah mulai collect ya collect terus akhirnya naik kemudian kan ini kan mesti site-site-site-winner hari ini tuh terbang lagi ya Nah jadi kalau ditanya hoki tuh lumayan sering sih saya saya orang yang beruntung sebenarnya gitu loh baik baik jadi memang benar saya gua lihat yang saya cukup agak kagum di Wisdom Invest di IG nya tadi saya coba sempat lihat Cifoni ada ada kasih lihat bahwa topik tentang BRMS udah pada beggar di grup komunitasnya Wisdom Invest ya ya itu betul sekali kan ke BRMS Cifoni sebenarnya lihat apa sih bisa BRMS waktu itu sampai temen-temen tuh bisa diamond hand pegang sampai beggar begitu boleh diceritain sih Oke jadi kalau hoki di saya itu ada beberapa yang harus kita penuhi ya yang pertama adalah kalau saya bilang saya kan mengkombinasikan antara ilmu kemudian juga kita punya vibration ya energinya kita dan juga dari sistem path science metaphysics nah kalau bicara kok bisa sih kita di BRMS di BRMS bisa pegang gitu lama sesimpel adalah keluar signal di win di winchart jadi kita itu punya satu sistem yang misalnya kita trading trading plannya itu jadi berdasarkan itu kalau udah keluar signal ya udah kita hold aja gitu loh kita buy kita hold tentunya buy nya itu bukan langsung main pencet gitu bukan ya kita analisa gitu setidaknya sudah ada alat yang bantu saya untuk melihat kemudian dari kita lihat perkembangan juga ya harga emas juga lumayan gitu ya naik dan belum ada signal isinya tuh untuk BRMS jelek tuh belum ada gitu loh jadi kita ada banyak kok kayak Pani juga kita juga peratusan persen ya Pani BRMS nah ini Dewa nah ini ada-ada saham yang saya udah sounding-sounding nih di grup cuman saya nggak mention disini itu biar buat ini teman-teman aja nah jadi memang hoki itu terdiri dari kita punya skill nggak kalau nggak punya skill kita punya hoki itu nggak bisa maksimal kok menurut saya ya dan kalau misalnya teman-teman juga nggak usah khawatir kalau misalnya oh saya orangnya belum hoki nih jangan bilang nggak hoki ya tapi belum hoki belum tuh artinya kan nanti akan karena hati-hati dengan apa yang kita omongin nih kalau kita udah ngomong sesuatu yang negatif sebenarnya itu akan menciptakan law of attraction yang negatif juga jadi ibaratnya kita udah tanem nih di kepala kita hal-hal jelek itu akan otomatis bantu membantu kita untuk meng-create itu menjadi kenyataan nah jadi semesta ini menarik teman-teman semesta ini biasanya akan memberikan apa yang teman-teman mau dan masalahnya yang teman-teman mau itu kadang itu bisa negatif kok mau sih yang negatif iya karena kadang kita sudah ngomong nih ke dalam diri sendiri di dalam kepala kita di hati kita kita udah berperasangka negatif nah sehingga tanpa sadar itu menciptakan kayak signal gitu ya bahwa oh ini loh ya yang diinginkan orang ini ternyata yang negatif gitu ya makanya banyak banget orang yang kadang trading saham itu kan ngomong awalnya udah negatif ya misalnya oh jangan deh saham judi ntar ujung-ujungnya kalah gitu atau oh bandar jahat ya atau misalnya kita ngomong bahwa aduh saham itu gak bisa kaya lah paling cuman ya gitu aja lah ya nah jadi hal negatif yang kadang kita gak sadar kita ngomong nah nanti coba nih dicek dulu-dulu waktu awal terjun ke saham ada gak ngomong-ngomongan negatif seperti itu nah itu biasanya mesti nyantol ya nah apalagi kalau sahamnya sering dimarah-marahin tuh misalnya wah ini saham bikin rugi gitu tapi dibeli lagi gitu loh dibeli lagi nah hal-hal seperti itu akan bikin kita justru jadi gak koki nih kok biasanya benar-benar jadi memang kita harus punya mindset dan psikologi kita ini kan di dalam ini kita bentuk dengan apa yang kita katakan jadi kalau kita ngerasa tiap kali kita beli turun dikit kita udah gampang fear berarti kita juga gak yakin dengan keputusan kita waktu itu nah Cifoni mungkin aku mau coba explore ini mungkin kebiasaan banyak trader ya di luar kadang kita tuh kalau saham lagi koreksi dalam misalnya kita tuh berpikir ah tenang aja nanti juga balik lagi eh taunya turunnya tambah dalam terus ci atau kebaliknya kadang kita ngerasa udah profit misalnya 10% kita gak mau jual juga ci kita mikir kayaknya nih potensi beritanya masih bagus potensinya bakal 20 mungkin atau 30% nah kalau Cici sendiri ngeliatnya sebenarnya dari sisi law of attraction tadi apakah pikiran itu benar-benar bisa ditarik karena takutnya malah kebanyakan kita gak mau tepe akhirnya malah turun lagi diguyur atau pas dibawa ternyata kita berharap naik ternyata dibawa nyelam lebih dalam lagi gimana cara Cici mengkombinasikan dengan teknik Cici dengan hoki tadi ini Cia? oke jadi pertama kalau saya biasa lihat dulu adalah saya lihat analisa satu saham dulu ya tentu kita harus melakukan sesuatu tuh ada dasarnya ada standar yang kita bisa lihat dengan mata dulu nih dengan ilmu gitu loh oke misalnya satu saham sudah bagus ya misalnya saya lihat oke kemudian saya set trading plannya seperti apa dan saya cek nih misalnya saya punya puzzle ya secara sanitas fisik oh ini lagi bagus gak sayang nih kalau lagi bagus saya bisa alokasikan lebih banyak dananya tentunya nah ini berpengaruh ya jadi misalnya oh kalau bukannya berarti nanti oh kalau lagi gak oke gak boleh trading enggak ya nah jadi saya atur seperti itu kemudian apa yang saya tanami di kepala saya adalah sesimpel adalah Tuhan berikanlah saya rezeki yang baik hari ini ya nah jadi kalau dikatakan rezeki yang baik hari ini kan kita udah request nih minta nih sama semesta sama Tuhan nah lalu apa yang saya lakukan adalah saya lakukan namanya sesuai trading plan saya pasang stop loh saya pasang test dan saya akan update itu setiap hari setelah jaman trading nah jadi sebenarnya kalau dibilang kayak orang yang gak ada satu aturan misalnya nih kalau nanti naik lagi oh jangan jual dulu deh nanti naik lagi berarti artinya dia tidak punya plan yang pertama yang kedua dia ada plan tapi gak jalanin nah sehingga apa yang ada di hati dia dan di pikiran dia itu berantakan gitu loh jadi apa ya kayak gak stabil sehingga kadang istilahnya bahasa gampang saya semesta nih bingung nih orang maunya apa sih sebenarnya dikasih Cuhan bilang gak cukup nanti kalau dikasih rugi dia ngomel gitu ya nah jadi sehingga akhirnya apapun yang didapat oleh orang ini dia tidak akan feel happy itu yang menyebabkan kan ke depannya ketika dia mau trading banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dia misalnya apa dia Cuhan pun dia tidak happy dia tidak senang gitu loh nah sehingga kalau kita mau rangkum dalam satu hal yang simpel adalah kita perlu belajar untuk berpuas diri ya dengan catatan adalah kita sudah ambil satu keputusan yang sesuai kita punya analisa dengan baik kita eksekusi setelah itu yaudah kita pasrahkan gitu rezeki kita sampai di mana dan kalau misalnya kita sudah habis TP dia naik lagi ya kita bersyukur kenapa berarti ada teman-teman kita yang lain yang punya saham itu dia bisa cuan lebih banyak kalau kita gak masalah kenapa kita masih punya waktu lagi apalagi kalau pari misalnya kita yang menggunakan wind tools ya jadi itu mempermudah kita untuk apa untuk bahagia kadang bahagia atau enggaknya kita juga kan kita yang create ya itu bikin kita hoki atau enggak loh gitu kok wah thank you ci insightnya ci dari tadi kiki sebutin tentang wind tools wind tools itu lebih ke pattern indikator atau apa ci maksudnya ci ini saya mungkin belum-belum tahu juga gak apa-apa jadi wind tools itu kita ada satu yang namanya itu alat yang membantu kita supaya kita bisa lihat satu saham kita mau ambil isalnya bikin trading plannya seperti apa kita gak perlu garis-garis lagi karena disana support resistnya udah ada indikator lengkapnya semua sudah ada kita hanya perlu spend minimal ya isalnya kalau kita baru belajar ya ya cukup lah 30 detik sampai 2 menit untuk menganalisa satu saham kalau kita bilang kita baru nih nah oh iya ngomong-ngomong nanti temen-temen yang ada di sini boleh capture ya capture Anda sudah ikut event ini nanti kita akan kasih kalian wind tools yang versi light supaya kalian bisa nikmatin kita kasih gratis ya sampai tanggal 25 November itu bagi yang nonton boleh aku ya bagi-bagi ya biar semuanya itu kamu ikutan sih saya ikutan nanti sih oh gitu ya teman-teman kutupas screenshot jangan lupa nanti caranya mungkin kifoni bisa kasih tahu gimana ya supaya teman-teman bisa dapat pengalaman menggunakan wind tools itu bagus banget sampai tanggal 25 lagi dikasih kalau kita bisa cuan sampai tanggal 25 kan happy semua teman-teman ya jadi tungguin kita gimana cifoni biar bisa join dalam nanti screenshot aja ya kemudian nanti tag aja di isalnya di ig wisdom invest atau di DM itu boleh ya nah nanti sebutin username telegramnya kalian nanti kita invite nah kalau misalnya kalian nanti ternyata senang happy gitu ya kalian bisa yang pengen lebih lama lagi nikmatin gampang tinggal buka akun sukor aja menggunakan referral win kita kasih gratis kok buat para masyarakat kita gitu Pak Wow jadi teman-teman ini tuh pengalaman semenurut saya cifoni ini udah sangat pede berarti ini memang udah terbukti tools ini works karena dia sampai berani untuk kasih ke teman-teman pengalaman cobain dulu teman-teman Nah jadi teman-teman jangan sampai tinggalkan kesempatan ini nanti cepetan screenshot nanti DM ke wisdom invest nah nanti kita bisa join bareng-bareng untuk memakai fitur yang tadi cifoni udah sebutin nah kita sambil lanjut lagi ya nanti kita mungkin lanjut lagi kita sambil coba bahas jadi Ciki tadi sebelum sebelum live Cici itu ada mention ke saya tuh tentang konsep baze ini baze ini saya jujur baru pertama kali dengar jadi bagaimana kita ngeliat apakah kita cocok dengan sektor tertentu atau kita misalnya cocok dengan tanggal lahir tertentu ini ada ada saham-saham yang bisa membuat hoki kita itu meningkat nah bagaimana Cici melihat hal itu dan apakah itu works konsep selama pengalaman Cici trading oke oke kalau dibilang words or not sebenarnya ketika acara sukor yang offline kita ada bahas ya jadi kita tuh ambil contohnya itu si Warren Buffett sama Charlie Munger kemudian juga ada beberapa tokoh lain yang kita bahas di sukor dan semuanya tuh bisa lihat gitu kondisi-kondisi yang memang ada di dalam tanggal lahir nah jadi hati-hati kalau berpikir ini klinik or something ya jadi gini simpelnya teman-teman semua yang sudah bisa dikomputerisasi sudah bisa dihitung sudah ada rumusnya itu artinya adalah sebuah pengetahuan hanya saja mungkin enggak semua orang mempelajarinya ya kebetulan timnya wisdom invest kayak saya Julie gitu dan beberapa teman-teman di dalam tim itu mempelajari kenapa karena kami penasaran loh kok bisa ya orang yang misalnya nih dia jago nih analisa pinter nih tapi hasilnya jelek gitu loh atau ada yang bisa biasa-biasa aja kalau istilah gampangnya tuh wah dia cuma ikut-ikutan namun hokinya bagus banget gitu ya nah kita tuh mulai dengan analisa dari tanggal lahir orang-orang yang memang sudah terkenal sudah kelihatan nih track recordnya nah kita cek nih ternyata kelihatan banget nah cuman hari ini saya nggak akan bahas detail karena kan waktu kita juga nggak banyak nih kok jadi itu sebenarnya besok nih kita ada acara di IGnya win hmm jam 7.30 jadi kita membahas tentang elemen ya kaitan elemen si trader sama isanya itu dia punya style dalam trading nah kalau dibilang bekerja atau enggak it works sih for me it works gitu sama teman-teman saya beberapa dan juga beberapa klien-klien kami it works gitu karena kita ada lihat misalnya nih ini klien kami ya di win juga kemarin saya ada mintain beberapa tanggal lahir dan maaf kalau belum sempat semuanya kecek ya karena sempat pulang medan saya kemarin nah jadi kami cek ada beberapa orang yang misalnya ya dia pinter nih namun dia tradingnya itu kok kayaknya nggak maksimum nih dia punya cuan ternyata setelah dilihat-lihat harusnya ternyata tuh dia menggunakan style-nya itu adalah swing sedangkan di yang dia gunakan sehari-hari itu adalah pada fast rate tokan gitu loh jadi sehingga dia punya hasil nggak optimal nah jadi kami menggunakan si Chinese Metaphysic dalam arti misi Pace ini untuk melihat potensi-potensi klien kami itu bagusnya seperti apa ya supaya apa gampang supaya mempermudah perjalanan para trader-trader yang merupakan timnya dari wisdom invest dan mereka bisa dapat hasil lebih optimal itu aja sih kok simple Oke jadi menarik jadi setiap orang jadi tiap tanggal lahir itu kayak punya style tradingnya beda-beda ya betul-betul sama diri dia tuh seperti apa bener nah jadi pengen tahu nih saya tuh paling cocok yang mana nanti ya nanti saya kasih nanti habis acara kasih aja tanggal lahir nanti saya lihat ini ya cuman ya ya nanti ini istilahnya sekali lagi disclaimer on tolong dilihat juga dengan kemampuannya kita masing-masing karena banyak sekali orang-orang yang memang gini aja deh tanpa melihat tanggal lahir pun anda-anda nih yang sudah bisa analisa coba nih liat style trading anda kalau bagi anda-anda yang merasa aku udah ngerti nih analisa cuman kok nggak maksimum coba lihat Anda punya strategi udah bener belum kemudian anda apakah terlalu agresif misalnya agresif dalam arti harusnya itu masih bisa anda cicil baik gitu anda main HK terus ya udah HK liat nggak beres dikit anda hajar kiri jadi nggak maksimum hal-hal seperti itu tuh baik yang perlu diperhatikan ini mungkin untuk ngelengkapin dari ada pertanyaan yang dia pengen ikut mau masuk mau cobain win toolsnya Kiki yang tadi Kiki bilang masuk telegram dari Ibu Ana ya kalau udah punya RDN RDN sukor gimana boleh ngasih tanya buat masuk ke telegram kalau yang punya RDN sukor seperti saya bilang tadi kita akan kasih kesempatan untuk temen-temen menggunakan sampai tanggal 25 November jadi feel free ya nanti kita akan kasih yang versi light jadi versi light itu adalah menggunakan indikator-indikator yang simpel kok kayak MACD kemudian ada stokastik ada MA nah itu cuman perbedaannya apa anda udah nggak perlu tarik garis lagi jadi super resisi udah kelihatan kemudian juga kelihatan isinya tuh anda langsung lihat Oh mempersingkat waktu ya bahasa kembang itu efisiensi waktu anda banget dan sekian detik oke oke jadi nanti toolsnya udah otomatis kasih sinyal sih ya kepada temen-temen berdasarkan indikator-indikator yang memang yang udah dibuat di dalamnya jadi dari berbagai kombinasi kirim kemana screenshotnya kok boleh dikirim nanti ke wisdom and invest itu ya ya ingat ini ya ingat follow IGnya win ya jadi nanti langsung temen-temen ini kan kita lagi live nih bareng sama wisdom and invest temen-temen nanti follow abis ini temen-temen boleh kirimin screenshotnya nanti ke langsung ke DM ke Instagramnya wisdom and invest buat nanti kasih tahu username telegram temen-temen supaya nanti bisa di-invite sama kifoni sampai tanggal 25 November temen-temen akan dapat fasilitas untuk menikmati fitur dari win tools yang tadi kifoni udah sampaikan dari awal jadi temen-temen bisa tes terasain dulu testimoni kalau temen-temen rasanya bisa dapat untung banyak mau selanjutnya nanti tinggal tanya kifoni bagaimana proses selanjutnya tuh sekali nah iya betul jadi IGnya apakah jadi ya wisdom and invest jadi temen-temen ini banyak nih kifoni pasti yang pengen masuk nih terpasuk saya juga baca-baca membantui ya teman-teman bikin tambah Hoki ya Makasih banyak loh kifoni baik nah kifoni tadi kita melanjutin ya bahasa tadi ya saya tertarik itu sebenarnya bahasa itu selain kita tahu style kita ada ngasih kik kegunaan lain misalnya apakah benar ada ada kam-sam yang memang enggak cocok di kita gitu misalnya sektor tertentu yang enggak cocok kalau kita trading karena tanggal akhir kita di tanggal berapa gitu ya Apakah itu bisa dijadikan acuan Oke kalau saya personally bilang bahwa sebenarnya kalau mau dilihat sektor-sektor apa yang lebih oke mungkin saja bisa hanya saja kan sekarang kita harus lihat nggak cuma itu itu harus benar-benar dicek lebih dalam misalnya di dalam perusahaan itu siapa aja sih yang megang kendalinya karena kan yang megang kendali di perusahaan itu sebenarnya penting banget ya misalnya yang di sebuah perusahaan A misalnya si pengendalinya kita tahu nih tak kelahirnya ternyata dia bagus banget dalam menghandle ini perusahaan karena kita kan bisa lihat ya misalnya satu perusahaan gitu dipegang oleh si A eh bagus banget begitu pindah ke si B kok jadi hancur gitu ya coba deh teman-teman pikirin deh pernah enggak kejadian ini teman-teman lihat enggak usah sampai ke saham dari sekitar kita aja ada sesuatu hal ya misalnya atau perusahaan yang kecil-kecilan dipegang sama seseorang di oke pasti ganti enggak oke gitu ya nah atau bahkan hal kecil kayak ah kayak koki rumah makan deh sama-sama nah ini cuman ketika ganti koki kok rasanya kok kayaknya berkurang selama-selama jadi hal seperti itu nah simpelnya sih kalau kayak saya saya bilang nggak usah sampai lihat sedalam itu ya yang penting kita lihat sebenarnya siklusnya kita lagi oke enggak nah terakhir saya ada bahas sama teman-teman di member tentang yang hari sama Trump ya kita bilang ya jadi saya bilang wah ini Trump ini lagi hokinya lagi besar banget nih kita lihat istilahnya tuh hoki siapa yang bakal menang nih hoki yang besar atau siapa nih nah ternyata si Trump kalau kita hokinya lagi bagus sebenarnya kita mau trading apapun sebenarnya itu kemungkinan besar itu cuanya lebih optimal kalaupun kita sampai rugi dengan catatan ya kita disiplin ya jangan arti saya bilang oh kalau Cifoni bilang lagi hoki gue nggak usah pasang stop loss deh oh salah ingat ya atau misalnya gampang adalah kalau saya lagi hoki berarti saya nyebrang jalan nggak perlu lihat kiri-kanan nggak boleh begitu aturan kita tetap lakukan nah sedangkan kita mesti lihat oh lagi hoki artinya kita benar-benar lihat dan ikutin kadang ini kita punya sense itu kayaknya oh saham ini kayaknya lebih menarik ya itu kadang-kadang ya kalau kita yang ada trader lama balik lagi tuh sudah ada memori ya subconscious man kita tuh bantu kita untuk memilih sebuah saham kadang gitu dengan catatan yang kita punya good memory ada di dalamnya ya jangan sampai kita ngecek oh ternyata saham ini dulu sering bikin aku rugi nih nah itu kan juga ada memori cuma itu bad memori gitu yang kita ambil yang good memory gitu baik betul-betul trading plan teman-teman disiplin di dalam trading baik katos maupun taking profitnya dan juga teman-teman ngerti money managementnya lot sizingnya itu ya akan sangat membantu supaya hoki itu menjadi maksimal jadi kesimpulannya begitu nih kalau kita tadi pelajarin semua kata-kata cifoni nah cifoni tadi ini udah banyak sebenarnya yang nangkep ya tadi dari Pak Brili ini betul bukan tanggal lahir tapi kemampuan emosional untuk ikhlas konsisten cut loss taking profit cara entry dan lain-lain ya jadi itulah tadi sebenarnya cifoni tuh tekankan bukan bener-bener hoki yang cuma sekedar asal masuk ya mungkin sesekali bisa untung tapi nggak mungkin konsisten ya karena apalagi di kondisi market yang sekarang ini kalau Ciki ya lihat kondisi market sekarang lagi downtrend kalau kita lihat ihsg-nya tuh downtrend banking semua juga pada turunnya juga lumayan dahulu sampai sekarang nih asingnya masih jualan terus ya di tengah kondisi kayak gini kan nggak banyak nih sih saham yang bisa perform Ciki sendiri biasanya ngeliat saat di kondisi seperti ini saat lagi mode defense kayak begini ISG bagaimana cara Cici ngamatin saham kira-kira apa sih yang bikin saham ini tuh layak dipradingin di kondisi seperti ini oke kalau ditanya saya cara milih sahamnya simple saya akan cari dulu dari screener kalau di win itu pas lagi jelek banget tuh win itu nggak keluarin banyak signal paling dia keluarin signal itu buy-nya tiga sampai empat saham dan ketika saya baca tuh tiga sampai empat saham itu adalah saham-saham yang saya nggak kenalin ya atau saham-saham yang menurut saya waduh ini cukup liar nih saham-sahamnya maka saya tidak akan trade pada hari itu sesimpel itu ibaratnya ya kalau kita udah tahu bahaya yang apa yang dipaksain nah kemudian saya lihat akhirnya Oh udah mulai keluar nih screening-screeningan saham-saham yang mulai bagus dan member-member dan klien-klien dari support yang sudah bisa di handle out oleh win kita juga kasih tahu nih Oh ini udah mulai nih ada beberapa yang memang kalian boleh pantau Nah jadi kesimpulannya kalau lagi turun pastikan Anda punya sistem trading itu justru mesti lebih disiplin ya cari yang masuk screener Anda nah kalau ini yang pakai lain screener win udah dapet kemudian atur kita lihat dulu ini saham apalagi kondisinya masih downtrend ada nggak dia saya mau bakal reversal dan lain-lain kalau enggak ya enggak usah trading dulu nggak usah memaksain nah kalau ada udah bikin trading plan stop loss jadi kalau kayak saya saya bilang saya nggak terlalu banyak terpengaruh dengan kondisi mau naik kek mau turun kek enggak masalah sebenarnya justru ketika naik ya kita happy lebih banyak sahamnya ya namun ketika turun ya kita harus bener-bener lihat apakah memang ini momennya kita beli betul kalau enggak ya udah nggak usah dipaksain baik jik tadi aku tahu Ciki ceritakan jelasin jadi di screener kalau Ciki lihat cuma ada tiga-empat saham tapi Ciki lihat nih sahamnya nggak oke jadi saya tetap nggak trading event sinyalnya udah muncul cara kita tahu sih saham ini walaupun sinyalnya muncul oke atau enggak gimana sih kita kita ngelihatnya kalau dari versi kifoni apakah sahamnya tidak liquid atau saham yang poket sekali jadi yang pertama saya tuh punya universe sendiri ya saya punya pilihan-pilihan saham ya kalau misalnya saya lihat dia keluar di screener saya senang banget gitu ya nah jadi senang dalam arti Oh ini masuk nih saya punya list saham yang saya incer nah kalau koko bilang yang kayak hal saham-saham yang udah keluar signal tapi saya nggak beli itu adalah saham-saham udah pasti satu dia nggak liquid ya kedua memang small cap banget lalu saham yang terlalu liar yang banyak jarum-jarum tuh saya nggak mau pegang saya nggak mau beli Oh oke jadi jarum-jarum itu candlenya ya ya istilahnya yang suka bikin jarum ke bawah sebentar jarum ke atas sebentar saya lihat begitu aduh nih saham liar banget ya enggak deh saya nggak suka saya suka yang memang slow-slow beautiful itu lebih oke ya nah sosok beautiful kemudian yang kopongan istilahnya kalau di Wintu kita cari satu yang kopongan-kopongan itu artinya apa dia punya resist jauh gitu jadi enggak ada penghalang karena kalau di Wintu kita begitu lihat kan kita bisa tahu Wah ini resist-resis yang menghalangi dikit nih udah langsung terbang gitu loh jadi saya ngincana sama-sama seperti itu Wah bagus jadi kita memang cip bener-bener perhatikan apakah resist ini masih jauh nah sekarang ini kalau kita lihat mungkin ya paling rame ya di market nih sekarang yang paling rame itu adalah saham kayak PANI PTRO nih Wow di grup kita rame sekali nih setiap hari pasti ada yang nanya ini sedangkan kita nggak bisa lihat resist lagi Cik karena ini all-time high mereka di level-level all-time high jadi apakah di kondisi yang sama-sama nggak ada all-time high gimana Ciki ngeliatnya Cik kita PP nya itu taking profitnya enaknya pakai cara apa lihat Oke ini pertanyaan bagus banget karena ini pertanyaan juga sering banget muncul di dalam teman-temannya wisdom invest ya sedangkan kayak contoh PANI kita udah sounding itu dari 3.000-4.000 ya walaupun itu udah tinggi ya kita misalnya tuh oke swing terus gitu ya Nah karena udah ATH kita kan bisa pakai Fibo sebenarnya kita ngecek hanya saja cara simpelnya saya adalah gini lah kalau kita udah pakai namanya itu sukor ya kita gunakanlah fasilitas yang ada itu berupa trailing stopnya jadi yang penting teman-teman semakin tinggi cuanya teman-teman lebarin tuh trailing stopnya jangan pelit ya istilahnya tuh Oh 3 persen 4 persen jangan dilebarin misalnya udah cuan kalau kayak PANI dari awal beli kan mungkin udah 300an persen segala macam weslah kasihlah dia punya trailing stop misalnya berapa mau 20% 25% itu juga masih oke kok jadi saya jarang pakai TP ya kok saya seringnya pakai trailing stop Oke Oke jadi kita batasin ya setiap dia naik turun berapa persen jadi udah setting berapa persen dari batas batasin ya betul baru keluar betul-betul nggak pakai TV hmm bener-bener jadi memang teman-teman perlu tahu kadang-kadang kita bikin target untuk trailing pun kita ngeliat ini Ki ya dia swingnya bisa berapa lebar setiap kali dia bikin base baru setiap bikin base baru nanti dia break resist terus dia naik lebih tinggi kita lihat swing terakhir berapa persen itu bisa jadi acuan di Kifoni ya Oh betul Nah jadi teman-teman kita bisa belajar tadi ya jadi teman-teman bisa lihat di swing-swing sebelumnya nah teman-teman buat yang mau tanya ya ke Kifoni langsung tentangmu teman-teman tanya tentang saham-saham tertentu atau money managementnya seperti apa silahkan teman-teman bisa tulis di cat nanti saya akan coba bantu jawab teman-teman ya ini sebenarnya udah ada Ci beberapa yang nanya mungkin ini ada yang ngeliat BRI sekarang Ci katanya BRI itu sebenarnya dibanding awal tahun udah turun 30% diantara empat big banks dia yang turunnya paling dalam nah Cici lihatnya BRI ini bagaimana Ciskan Oke sebenarnya karena memang kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan si BRI sebenarnya ya jadi kenapa dia yang turun paling dalam nih apalagi nanti ada wacana kayak kita bilang tentang ekonomi mikro segala macam Nah kita belum tahu nih Nah kalau saran saya sebenarnya kalau anda pecinta big banks pikirannya adalah sesimpel ini kesempatan sebenarnya kita bakal dapetin si BRI dengan harga murah hanya saja di berapa itu kita harus cek dulu ya jangan langsung main hajar aja Nah nanti saya coba karena ini kan saya lagi nggak bisa buka nih lagi IG live saya nggak bisa buka chartnya nanti saya akan infoin ya apalagi nanti Miss Julie tuh biasanya suka bikin edukasi tuh di YouTube nanti BRI ya Miss Julie lagi ada nggak sih di sini kalau ada Jul mau inter-BR ini Jul mau di berapa ya Jul ya Nah nanti teman-teman yang penting si BRI ini kan lagi down trend banget jangan ditangkap semua kalau teman-teman mau cicil cicil aja cuma cicil piramid ya nanti kita lihat kondisinya seperti apa Moga-moga sih segera ada perbaikan kita coba lihat ya kalaupun ini cuma hati-hati satu takut DCB aja ya takut DCB dia naik sebentar terus turun lebih dalam nah teman-teman yang penting gini aja teman-teman kalau udah beli pasang stop loss kalau nanti udah cuan teman-teman mesti lihat nih teman-teman tujuannya apa teman-teman apakah mau memang trading singkat aja di BRI atau teman-teman nanti mau beli untuk simpen untuk jangka panjang kalau singkat aja misalnya ya udah teman-teman udah cuan udah jual dulu deh kecuali dia udah confirm ya balik arah kalau enggak ya kemungkinan besar mesti lanjut turun bener-bener atau kita mungkin bisa lihat kan Big Bang sini porsi paling gede asing ya Cifoni ya jadi sampai hari ini loh pasti teman-teman perhatikan Cifoni juga apalagi pasti udah kuasain banget itu sampai hari ini empat Big Bang itu masih di netcel asing terus-menerus nih sampai hari ini jadi selama asingnya masih netcel 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 kayaknya kita buat masuk kita nadahin barang asing kita nggak tahu berapa lot lagi selernya punya barang mungkin kurang bijak juga ya kita lihat murah nah tapi kan ini nggak ada yang tahu bakal turun sampai seberapa dalam Cifoni ya takutnya murahan jadinya kenapa sih takutnya murahan murah jadi kita nunggu mungkin downtrendnya selesai dulu Cifoni ya kita bisa bikin tarik garis trend lainnya memang empat Big Bang sini sekarang lagi downtrend semua teman-teman jadi kita tunggu dulu lah sebaiknya nanti di grupnya Cifoni atau di di grup Cuan Supes biasanya nanti kita kasih sinyal kalau memang kode kondisinya udah agak aman nah nanti teman-teman jangan lupa masuk di grupnya ya nanti telegramnya wisdom invest apalagi itu bakal lebih banyak informasi yang didapatkan terus nah ini ada yang nanya IG saya juga rupanya Cifoni IG saya Henry Wijaya.hw nama saya Henry Pak Erwin jadinya nanti teman-teman bisa follow juga ya ya baiknya ada yang nanya mungkin Wah ini yang lagi rame nih Cif ya selain BRI sekarang yang lagi kencang-kencang baru hari ini koreksi BRMS sama Victor tetapi BRMS ini memang menarik bumi soalnya buminya terbang tinggi hari ini Dewa juga yang kencang jadi grup bakri ini perform gimana Cik lihat BRMS sekarang masih layak gak walaupun di grup udah pada beggar ya di grup ya jadi ini BRMS tuh masih layak karena memang itu kita kalau lihat sekarang kan si emas lagi turun banget ya koreksi nih berapa hari ya ini juga kayak tadi saya juga lihat belum belum benar-benar tuh reversal lagi cuman kalau dilihat sih untuk jangka panjang BRMS ini masih oke jadi teman-teman nanti pantau aja deket-deket supportnya selama belum patah trend kan ya BRMS ini masih oke kan nah justru ini teman-teman kalau saham yang sudah membentuk sebuah trend teman-teman tuh mesti lihat dia itu koreksinya keberapa jadi saya mesti kasih tau ya trend itu bukan hari ini naik besok turun besok yang lagi naik enggak enggak trend itu ya dia kebentuk itu memang jangka waktunya lumayan gitu ya nah kalau dia udah naik dia koreksi kita lihat tuh titik-titiknya dimana kita justru bisa buy saham ini selama dia nggak patah trend aman teman-teman seriusan iya betul dan memang saham yang uptrend kuat itu selalu akan ada base-base baru ici ya jadi dia direkod harga tertinggi baru bikin lagi best turun naik turun naik tuh sideways sebentar all time high lagi biasa sebentar bikin base lagi betul nah itu selalu begitu betul yang ciponi bilang karena kecenderungan harga kalau udah terlalu tinggi ciponi pasti banyak yang mau taking profit jadi memang normal tapi lihat selama foreignnya masih di dalam akumulasi masih kuat teman-teman masih bisa pegang jadi memang uptrend ini belum patah BRMS memang masih sangat menarik kalau Victor Cina ini aku nggak gitu merhatiin nih kalau VKTR nih kalau ciponi ada nggak merhatiin Victor VKTR itu yang grupnya bakri juga ya yang apa sepeda motor atau apa sih enggak saya nggak itu sih saya malah merhatiin yang satu lagi aduh jangan deh itu FCA soalnya jangan-jangan oke oke baik-baik yang satu itu lho aku paham sih aranya kemarin baik nah ini ada dari ibu-ibu Yosi ya Bapak tau ibu nih ibu kayaknya ya fotonya sih kayaknya ibu-ibu Yosi nanya brem sama aman nah brem tuh baru tanggal 11 kemarin kontra joko pangis tuh nambah lagi katanya di harga 7300 72 miliar rupiah beli lagi sahamnya brem nah ciponi aku lihat ya seingat aku ya brand itu kebetulan sempet cek-ceknya jadi kalau dia di atas MA200 ya fine-fine aja kuncinya disana jadi nggak usah takut ya ya di atas MA200 jadi nggak usah takut ya kalau saham itu naik tinggi ke atau apa yang penting kalian itu ibaratnya saya musikasal gini deh mau sahamnya yang penting naik ya bukan saham downtrend kalau saham downtrend saya no comment deh saya bilang nggak usah deh dibeli tapi kalau saham uptrend itu sama kayak misalnya kalian lagi nyetir ya kalian cukup fokus aja tujuan kalian kalian pasang seatbelt seatbelt itu adalah stop loss itu yang penting ya jadi di kecepatan kendaraan segala macem misalnya ya kalian atur sendiri yang penting kayak tadi tuh kayak brand ya udah di atas MA200 ya oke gitu kalau misalnya belum ya berarti dia akan ngebase dulu disitu mungkin ya menurut saya gitu loh baik-baik jadi memang tetap teman-teman event owner buyback pun kita mesti tetap lihat price action ya itu memang bijak karena sebet waktu kemarin ARB yang kedua ki itu sempat Om Perajo Gopang itu tuh nambah lagi entah waktu itu 80 miliar ya tapi nggak di respon pasar tuh buyback yang pertama ya itu nggak di respon pasar turun lagi ke enam ribuan eh tiba-tiba sekarang buyback yang kedua 72 miliar baru nih kemakan nih sama pasar naik lagi nah memang jadinya teman-teman perlu lihat juga bahwa kadang-kadang owner buyback pun nggak nggak selalu itu indikator kuat memang kalau ownernya aja yakin sama sahamnya sendiri masa kita lebih kita ya gitu cuman yang penting betul-betul aku setuju sih yang penting itu aja lah ya Koya yang penting kita musti sadar ya jangan cuman ngambil Oh karena baca berita doang dibeli enggak kita musti analisa itu aja betul-betul ya jadi tak bisa di-update di grup telegram teman-teman panjang nih ya jadi tentang brand kalau aman mineral gimana sih grupnya saya belum lihat loh dia punya cat loh terakhir saya lihat sih downtrend ya saya nggak tahu nih kalau sekarang juga in brand doang dari tadi nih downrenda lah nggak usah lah nggak usah dibahas jangan jangan ya teman-teman ya baik terima kasih Ci nah Niki pertanyaan yang udah agak banyak nih kita takip dari Ibu Listiana IPO nya Adaro Andalan Indonesia A-A-A-A-I eh A-A-A-A-D-I A-A-A-I mestinya ya Andalan Indonesia kan ini maksudnya anak-anak perusahaan Adaro kan gimana menurut Cici IPO ini menarik nggak kalau dibilang menarik boleh hanya saja ini kayaknya disarankan lebih kepada anda yang memang punya nafas panjang dalam arti kalian bisa hold ya Nah kalau bagi kalian yang cuma ngincar kayak IPO beli kemudian sehari dua hari kalian jual kayaknya sih ya bisa mungkin saja bisa cuan hanya saja saya lihat ini lebih ke arah untuk orang-orang yang swing deh menarik sih karena di grup kita kita juga bahasi dan memang yang paling seru Ci ya ternyata A-A-A-I ini dijual dengan PI range 2-3 itu kecil banget untuk sektor batubara sendiri Ci ya jadi memang sangat-sangat efektif harganya cuma memang apakah kita di IPO akan dapat banyak bakal susah penjataannya teman-teman ini kan pasti yang ngincar juga banyak juga institusi-institusi mungkin yang mau masuk juga ya bener nah jadi makanya teman-teman perhatikan kenapa saham Adaro bisa terbang tinggi mungkin orang berdebutan karena setiap dapat 123 lot sahamnya A-A-I jadi kalau lebih yakin dapat ya biasanya orang beli Adaro nya cuma habis Adaro nya bagi dividen 30% ya itu yang meriskan buat Adaro itu potenti langsung harga gap down jatuh 30% ya Nah mungkin mungkin nanti kalau ininya coba teman-teman perhatiin Saratoga deh nah lebih lihat hidupnya betul Saratoga ya jadi teman-teman kalau takut Adaro nya ke Saratoga nya bisa dilihat betul bisa jadi pilihan menarik betul Cifoni ya cuma apakah nanti kalau Adaro jatuh Saratoga ikut ketarik mestinya sih karena duit-duit itu nggak lari kan duit itu kan sebenarnya dividen itu Cik memang tujuannya kan buat beli sama A-A-I kan Cik ya Nah kalau misalnya Adaro nya jatuh tapi A-A-I nya multi-bagger ya sebenarnya nggak rugi juga sih nggak rugi sih kalau ya juga nah ya kalau kalau dan apalagi Cik ini kan kalau saya lihat ya nggak tahu ini ini pikiran saya aja nggak tahu Cik lihatnya oke nggak kita sampai tukar pikiran kalau Adaro misalnya udah keluar A-A-I ini kan udah nggak ada lagi di Batu Barak di dalam Adaro ini jadi jadi kiblatnya energi terbarukan betul ini kalau energi terbarukan anggapnya dia udah jatuh kalau saya mungkin jadi di dalam perusahaan mungkin saya bisa buyback lagi supaya apa kalau satu saat nanti masuk MSCI dilirik gara-gara nggak ada lagi energi kotor gua bisa naik lagi Cik nah itu kan makanya nafasnya masih panjang ini iya mesti nafas panjang nggak kita nggak bisa hanya bukan kita ya maksudnya tuh kalau saya berpersepsi bahwa ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang bisa hold yang punya ideal money gitu ya dan kemudian yang mengerti karena kalau misalnya teman-teman fokusnya jangka pendek doang nggak harus di sini ini sih teman-teman bisa juga yang lain karena kalau kita mau ikuti IPO-nya atau apapun kan ada prosesnya ya better udah cari saham lain kalau cuma mau untuk fast track doang itu sih betul-betul dan sekali lagi teman-teman ini disclaimer tadi kita omongin tentang buyback segala itu itu belum tentu kejadian itu cuma pikiran ada kemungkinan tapi bukan sesuatu itu yang tahu ya udah pasti ya di dalam lah ya kita kan nggak tahu nah kayak gitu ini cuma persepsi aja dari market kadang-kadang kita kan ada asumsi-asumsi yang mungkin kita antisipasi apa yang terjadi ke depan tapi keputusan tetap di tangan teman-teman sekalian yaitu pandangan dari Cifoni dan juga saya nah katanya begini dari Bapak Paupe di harga berapa BRMS berbalik arah jadi tren turun waduh itu mesti lihat tren lainnya nih kebetulan kita lagi nggak depan catnya teman-teman ya nanti misalnya yang ini kan apalagi iya betul teman-teman bisa nanti tapi waktu di telegram with invest pesati udah gabung boleh tuh tanya-tanya Cifoni ya atau di Cuan Cupes kan dikasih kok kan dikasih nih semuanya disini yang lagi nonton 140-an orang jadi anda bisa nikmatin loh gratis sampai tanggal 25 ayo buruan nah buat yang baru join beses funding lagi nih Cifoni misalnya udah 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 ingetin buat yang baru join jadi di tadi Cifoni itu udah bilang kita tuh punya tools di wisdom invest toolsnya ini win rate-nya sangat tinggi bahkan Cifoni berani untuk kasih ke teman-teman cobain sendiri dulu sampai tanggal 25 November coba teman-teman rasain manfaatnya kayak apa teman-teman bisa dapat gratis dengan teman-teman men-screenshot live kita malam ini lalu screenshotnya dikirimkan ke telegram wizard invest di DM aja telegramnya telegram sorry IG wisdom invest di DM aja bilang kasih tahu username link buat ini buat masuk telegram teman-teman jadi nanti akan di-invite sama Cifoni telegram teman-teman begitu ya Cifoni ya betul sekali tepat jadi teman-teman kapan lagi ini momennya ya bis dah di tanggal berapa nih baru Cifoni baru berapa belas sampai tanggal 25 2 minggu kita bisa cuan 2 minggu biar bisa cuan ya siapa tahu sih habis 2 minggu kita udah cuan tiba-tiba bankingnya udah keluar dari daun rem kan wah sambil nunggu ya jadi yang paling enak kalau nih apalagi kalian yang belum punya akun Sukor ya cobain dua minggu iseng hampir dua minggu ya kayaknya iya kemudian kalau cuan udah buka akun Sukor Anda referalnya win itu sih langsung botnya juga kalau ada dapetin terus tuh dinikmatin terus-terusan gitu nah jadi teman-teman langsung ya nanti DM nah ini ada yang nanya juga masih grupnya ini juga grupnya Om Prajoko pangetul cuan katanya sih apa nih saham cuan katanya enggak tahu sih ada yang ditanya mungkin dia mau nanya apakah sekarang masih bagus buat dibeli apa enggak nah ini saya juga tahu nih pertanyaannya cuma cuan gitu doang sih bisa juga gak tahu di cuan dalam pengertian dia ngomong cuan dia untung di saham atau nanya saham cuan soalnya di caps lock jadi saya mikirnya dia nanya saham cuan kayaknya eh kita tunggu aja nanti tunggu aja minta dia menjelasin nanya mau minta apa nih udah punya barang belum punya barang atau apa yang ditanya boleh dilengkapin temen-temen ya nah sambil tunggu ya Cik ya pertanyaan tadi biar dilengkapin Adaro gimana udah dijawab tadi nah nanti silahkan temen-temen tonton rekamannya ya nanti ini di record kok jadi temen-temen bisa tonton ulang tadi Adaro udah panjang nih kita bahas menabung dan menunggu dividen interim Isat wah oke juga ya Isat ya Ibu Lili mau dong nah ini kayaknya mau memasuk itu Cik telegramnya ya wisdom invest nah jadi Bu Lili langsung Bu Lili jangan lupa di screenshot ya Nah jadi semua dapet pasti kasih tahu dong apa nih kasih tahu dong nggak bakal ya iya dong investor luar negeri ya pastikan liriknya saham-saham yang bagus apalagi fan 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 itu pasti mereka akan melirik saham-saham yang menurut mereka prospektif ya temen-temen ya iya yang ditakutin ama fan itu tuh bukan rugi yang ditakutin kan nggak bisa keluar ketemu nggak liquid sekali iya kalau sahamnya dia bisa masuk nggak bisa keluar itu yang dia takut makanya paling banyak asing itu masuk banking Nah itu ada transaksi paling gede disitu sekarang indf lah kayaknya favorit asing nih ya dfg ya ini lagi flownya gede banget gitu tulisan hampir tiap hari saham bumi pernah LQ45 pernah 8000 kapan balik lagi wajib pertanyaannya berat nih Cik kapan balik 8000 Cik gini aja lah sebelum ke 8000 udah lah kita tunggu dulu dia ke seribu dulu lah ya bener nggak sih iya betul ke seribu aja kita ya udah kurang ya jadi kadang kita enggak usah bahas sampai kapan dia bakal gitu ya nanti kalau udah cantik juga pasti bakal dilirik lagi kan semua begitu nih kan lagi proses ya kita nikmatin aja yang penting kita nggak FOMO yang udah ada barangnya di swing aja masih ini cakep baik jadi BBRI juga udah dibahas oke oke ini sampai ada yang nanya Cik nih saya nggak nyangka ada yang nanya Unilever itu ya kemarin kan habis turun all-time low dalam Oke Oke unit level ya sampai bercandaan tuh sama temen-temen aduh pada kenal level nih jadi Unilever ini kan masih downtrend kita belum belum confirm dia pembalikan arah saran saya ya ya nggak usah dulu lah kecuali nih kalau udah konfirmasi beda ya yang penting semua kalau saham lagi downtrend berat kalian ambil itu bukan nangkepin pisau jatuh aja sih sekolok-koloknya kena semua nanti gitu loh jadi tar dulu sih menarik ya bisa aja menarik gitu loh karena memang saya juga enggak senang sebenarnya mas hamini aja saja saya belum merasa eh konfirmasi buat masuk kembali tertunggu deh kalau udah bener-bener keluar segitiga hijau di Win udah oke saya baru akan secara masuk itu kau untuk ini baik-baik jadi nih karena udah banyak banget ya nanya topik-topik ya sebenarnya ki kriteria utama kalau kita mau lihat saham ini bisa masuk universe yang bagus ciri-cirinya yang utama apa sih mungkin bisa berbagi biar temen-temennya mungkin bisa tahu nih waktu nanya gua sahamnya udah masuk nggak kriteria cipunya gimana pakemnya ya ya pakemnya ya oke saya akan bicara pakem win dulu deh gitu saya akan bicara pakem yang umum kalau pakem win adalah sesimpel dia punya momentum ya jadi kita itu punya caranya kau aku boleh sambil nyanyi nggak ya boleh ci ayo kita dengerin sama-sama teman-teman oke ya oke kalau masuk sahamnya win gampang jadi kita nyanyi cuma gini satu satu momentumnya biru jadi momentumnya mesti biru teman-teman kalau nggak biru nggak boleh ya dua dua ada pixel hijau jadi dia ada dua pixel atas bawah itu mesti hijau tiga 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 di atas garis fin line jadi sahamnya itu harus di atas garis win line sehingga kalau garis fin line itu dia akan keluar segitiga hijaunya nih baru satu dua tiga bikin trading plannya nah jadi kita cuma punya tiga step itu aja untuk bisa membidik sebuah saham nah itu versi win kalau secara versi tambahan ini adalah satu pastikan dia liquid ya jangan beli saham yang nggak liquid teman-teman itu akan membuat anda menderita kedua cari saham yang sebisa mungkin itu uptrend uptrend dia ada misalnya koreksi iya dia ada pullback gitu teman-teman boleh incer buat masuk saya nggak suka saham-saham daun keren saya nggak akan beli ya kemudian teman-teman boleh kalau yang mau memadukan dengan fundamental silahkan cari yang memang ada fundamentalnya bagus nah itu boleh teman-teman juga nanti bikinlah universe-nya misalnya oke saham-saham perbankan apa aja satu dua saham yang ada incer nggak jangan semua ya misalnya BRI BCA BMRI terus bang-bang lain kalian masukin nggak usah pilih satu dua saham yang kalian lihat ah saya nyaman nih kemudian nanti batu bara apa aja consumer apa aja property apa aja nah kalian fokus ke universe itu sehingga nanti kalian nggak tradingnya itu terarah nggak nanti si A ngomong saham ini kalian ikut si B ngomong saham ini kalian ikut jangan begitu ya jadi udah ada pakem itu aja betul 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 itu bagus semua itu sama mungkin aku paling lihat gini ngerti Ciponi setuju enggak ya kalau aku ya sekarang ya belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu misalnya dari anggaplah sekarang dan tadi banyak-banyak yang nanya banking-bank kita ya lagi pada turun semua justru kalau kadang misalnya contoh nih Bang Mandiri naik duluan nih uptrend udah selesai eh adonnya udah selesai dia naik dulu kadang tuh kita ngerasa aduh daripada uber Bang Mandiri yang udah agak mahal naiknya udah misalnya udah naik 10% dari lowest bottomnya mendingan uber yang belum naik DBNI BCA BRI misalnya contoh nih itu malah kalau kalau kita ngumber yang bawah kadang kita tuh bakal lama di bawah gitu ya jadi kalau bisa memang cari yang memang udah naik duluan ketika yang lain masih turun kalau kita udah nemu yang lainnya diminatin asing inget sahab itu kan naik karena ada flow betul karena ada dana yang masuk ke situ jadi yang kita uber justru yang udah naik jangan yang dibawa-bawa yang orang belum diri memang bisa jadi kesempatan lebih bagus kalau kita dapat di bawah cuma kapan naiknya kan enggak tahu betul ya Ciponi ya lama makanya ambil yang keren nah betul jadi kita jangan berusaha itu berusaha untuk nebak lebih pintar dari market kita mesti ikutin market tuh arahnya kemana nah karena market yang yang paling benar tuh marketnya sendiri kadang kalau asumsi kita tuh bisa salah saham yang PI nya rendah ternyata bisa jauh tuh lebih bawah lagi sahamnya PI nya tinggi kayak brem panik PTRO dibawa terus makin tinggi betul jadi memang sekali lagi teman-teman mesti lihat tadi ya tadi Ciponi udah bahas sebenarnya bagus semua poinnya uptrend sahamnya juga teman-teman bisa jaga dengan disiplin kasih tadi katanya trailing stop sesuai dengan swing-swing sebelumnya buat jadi gambaran dia bisa nge-swing berapa persen nah itu jadi acuan buat teman-teman baik ini mungkin tinggal 4 menit terakhir nih ya nah ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Nuromi yang lain mohon maaf teman-teman ya ini chat banyak sekali ya topik nanti kita jawabin di telegram teman-teman jangan lupa screenshot kirim ke wisdom invest nanti teman-teman mau tanya di telegram juga bisa disukur sekuritas nanti kita jawabin semua topik yang teman-teman tanya di sini banyak paha emtek film wah banyak banget ini kalau di jawab semuanya kita bisa kelar jam 3 pagi ya jadi kita langsung pertanyaan ini sih katanya ya caranya supaya tidak beli di pucuk jadi sahamnya uptrend maksudnya tadi kita udah bahas tapi biar kita beli nggak di pucuk nggak diguyur tipsnya apa sih nah itu oke biar nggak beli di pucuk ya sebenarnya tuh kalian harus tarik sih harus tarik garis kalian lihat dulu apakah ini lagi ada di resist resistnya atau apakah ini lagi di resist channel ya kalian mesti perhatikan hal tersebut dan kalian mesti kalau di kita itu saya kalau yang udah terlalu jauh dari wind line kita mesti hati-hati ya Nah terus kalian pastikan juga setelah kalian resist resistnya jadi jangan cuma melihat ini saham bakal naik kalian harus perhatikan juga apakah ini saham dia punya resiko udah besar misalnya kalian lihat bahasa saya pakai bahasa gampang aja ya ketika kalian lihat support supportnya itu ternyata itu jauh banget misal harga sahamnya seribu tuh nih kamu lihat gitu Oh ini ternyata resistnya ada nih di misalnya di 1050 berarti 50 poin terus kamu lihat supportnya nih di 900 gitu itu sudah tanda-tanda itu bahwa kamu kemungkinan besar beli di pucuk loh karena resikonya itu 100 poin rewardnya kamu itu baru 50 poin gitu loh jadi sayang sekali kalau kita ngambil saham seperti itu bidiklah saham-saham yang risinya misalnya oke risinya 50 poin rewardnya 100 poin nah jadi kita bisa lihat bahwa oh dia ke resist tuh masih bisa ya kita suannya lumayan 1 banding 2 nah tipsnya ya teman-teman juga supaya nggak beli di pucuk itu satu analisa kemudian kedua teman-teman jangan istilahnya itu jangan terlalu banyak informasi ketika teman-teman lagi trading misalnya ketika jam market hindarinlah terlalu banyak membaca chat dengerin sana sini yang bikin galau akhirnya teman-teman nanti pencet buy itu kadang istilahnya itu ada yang memotivasi kita gitu ya udah pencet aja nanti urusannya belakangan ntar aja gitu nah kita pencet buy ada pencet buy nggak lama dia turun gitu loh nah kita sangkut di pucuk so hindari informasi-informasi ketika kita lagi bener-bener jam trading apalagi anda yang gampang di persuasi ya gampang bahasanya tuh gampang di hipnosis gitu ya jadi ketika anda baca oh ini bagus nih bagus baca grup A dia bilang bagus baca grup B bagus grup C seru HK misalnya beneran di pencet gitu ya jadi better kita mesti jaga kita punya kondisi psikologi juga emosi kita nah itu udah dua ya ada dua tips ya kemudian paling aman adalah kalau anda adalah seorang swing trader ya udah anda lakukanlah analisa kayak gini jam market tutup anda analisa terus pasang aja semuanya otomatik ya untuk beli kemudian nanti udah selesai dapat pasang stop lossnya udah udah gitu beraktifitasnya seperti biasa biasa jangan terus-terusan dipantengin market-market tuh kalau ada pantengin terus ya anda termotivasi loh untuk beli loh itu kayak iklan kan istilahnya anda bisa pencet buy jadi anda punya logic yang seharusnya ada pakai itu nggak ada gitu loh itu aja sih hal-hal simpel itu yang ada lakukan harusnya sih anda nggak akan ke jebak sih untuk beli di pucuk gitu kok luar biasa sih ini tips ini saya juga ngalamin temen-temen jadi kadang kalau kita ada di telegram anggaplah ada satu tokoh yang memang kita kagumin gitu ya tradingnya kadang-kadang dia bisa ada samni misal Pani lagi naik kenceng orang ini bisa lebih ini siap-siap lagi ke-2.000 ya tp pada saya tahu targetnya ini masih jauh di atas misal contoh di atas 2.000 nih contoh aja harganya saya 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 ini deh saya tahu Pani itu udah 16.000 17.000 cuman ini biar contoh gampang 2000 dia mau diberkati target tuh bisa 2.500 contoh tapi dibilang 2.000 ini bakal ke-2.000 dulu nih akhirnya ikut jualan nah setelah ikut jualan ternyata benar ke target saya ya saya nggak senyalain dia akhirnya ya karena saya kemakan informasi dan saya jadinya emosi saya jadi kebawa wah kalau dia yang saya jadi panutan yang biasa tradingnya saya anggap bagus aja bilangnya ke-2.000 masa saya ke-2.000 kayaknya saya terlalu optimis deh yang ternyata benar jadi memang nggak ada satupun orang yang benar-benar pasti tahu market akan kemana teman-teman harus benar-benar bikin trading plan teman-teman itu makin lama makin sempurna apa yang menjadi kesalahan sebelumnya kadang-kadang market turun di jebol support itu bukan berarti teman-teman yang salah loh memang marketnya lagi jelek ya Cifoni benar jadi memang kita jadi memang ya penting teman-teman ikutin tips ya Cifoni tadi tadi support resistannya udah jelas teman-teman udah ikutin ya jangan terlalu lihat berita kalau dipantengin kita bakal emosi kita bakal dibawa naik turun sama market akhirnya kita nggak bakal bisa mikir dengan rasional dan itu ya sering-sering kali saya juga kemarin jual pins kikat los eh pokoknya tiga hari kemudian naik terbang Cik nah jadinya itu padahal juga kadang-kadang ya iya merah ya dalam ya ada gitu naiknya tinggi ya betul ya pikir biasanya kan udah kelihatan Cik di berapa ah jagain ah beli di-best itu eh tau ya dibawa Cik turun-turun 4% habis turun 4% saya jual tiga hari kemudian terbang naik tinggi Cik padahal sih udah yakin ini volume-nya kecil-kecil koreksi masa iya dibawa turun lebih dalam tapi saya lihat banking pada drop aduh saya jadi jipen juga Cik ini jangan-jangan asingnya keluar dari teams juga nih eh taunya kitin memang sampah alfa aduh itu karena saya terlalu pantengin Cik terus-terusan setiap jam dipantengin jadi memang harusnya udah dibikin Cik ya stop lossnya taking profit jangan-jangan terlalu kebawa ngeliatin mungkin tiap-tiap menit jadinya kebawa emosinya jadi memang tipsnya sangat bagus teman-teman buat teman-teman ikutin dan semoga teman-teman semua dapat manfaat dari obrolan kita malam hari ini bersama dengan Cifoni Cifoni sebelum penutup mungkin Cifoni ada mau kasih kata-kata penutup Oke kata-kata penutup saya adalah pastikan subscribe ya ini ya pastikan masuk akun support ya Anda yang belum punya tuh wajib punya karena support keren banget kita apalagi kalau pakai referalnya wisdom invest besok kita ada acara Niko jadi teman-teman disini boleh ikut ya jam 7.30 kita bahas tentang style trading ya style trading berdasarkan elemen kemudian pesan saya adalah teman-teman sebelum Anda mempercaya orang lain di luar sana misalnya kayak influencer lah ataupun siapapun itu ya Anda mesti percaya dulu sama diri sendiri ya karena kita kalau trading ini ini adalah bisnis teman-teman so teman-teman harus bisnis apa sih yang bisa berjalan baik kalau ownernya sendiri jadi tidak percaya diri gitu tuh nggak akan ada jadi teman-teman please percaya dengan teman-teman ya dari teman-teman syaratnya satu teman-teman mesti belajar ya karena kalau kita nggak percaya diri berarti ada sesuatu yang dalam diri kita tuh yang mesti kurang misalnya kurang paling gama tuh apa kurang ilmu carilah ilmu belajarlah ikutin lah istilahnya hal-hal yang positif ya teman-teman ya ingat ingat berdoa nah ini yang saya mau kasih terakhir ya ingat berdoa bersyukur dan juga berdonasi jadi kalau kalian udah cuan bagilah ya bagilah kepada orang-orang yang sekeliling Anda kemudian ingat bahagiaan orang-orang terdekat dulu itu akan tambah hoki bagi Anda sendiri orang tua pasangan anak itu dikasih yang terbaik dulu ya teman-teman udah sekian aja dari saya terima kasih banyak Cifoni buat tipsnya ini juga teman-teman banyak yang merasa banyak manfaat ya dari Bapak Elbert katanya Kamsiachi dan Koko sama-sama Pak Elbert semoga Pak Elbert sukses selalu Ibu Getul DRT sama katanya ngalamin cut loss juga Cik sama kayak kita jadi memang ini di kondisi market kayak gini memang semua ngalamin teman-teman ya jangan kan kalian saya tuh udah ngeliatin itu yang akumulasi para banking itu broker-broker yang gede-gede itu pada rugi teman-teman kayak coba waktu di akumulasi f-press mereka berapa mereka jual sekarang di harga berapa itu di bawah harga jangankan kita big player nya aja bisa pada cut loss nah menjadi teman-teman kenapa Cifoni masalahnya po big player berani cut loss kadang kita-kitanya berani cut loss kadang betul makanya saya bilang kadang di market itu ada yang lebih gede lagi ya kadang sentiment-sentiment kayak gitu tuh jadi teman-teman kadang market memang nggak nasional jadi yang penting kita jaga money manajemen kita lot sizing kita trading plan kita itu yang akan melindungi teman-teman pada akhirnya jadi sukses selalu ya buat teman-teman semua yang sudah join di grup di live kita titos kita dan terima kasih semoga semuanya dapat manfaat malam hari ini terima kasih banyak Cifoni ya sekali lagi ilmu-ilmunya sangat luar biasa buat teman-teman bisa pelajari malam hari ini semoga Cifoni dan grup Sukor eh grup ini ya Wisdom Invest itu tetap berkembang dan semakin banyak cuannya jadi teman-teman jangan lupa sebelum tutup screenshot live kita kirim DM-nya ke Wisdom Invest hari ini juga nanti masuk ke dalam grup telegramnya Wisdom Invest dapetin ini ya sinyal win ratenya dari Cifoni nanti kita lihat sampai tanggal 25 November kita bisa cuan berapa sama-sama baik abis ini saya juga mau kirim ke grupnya Wisdom Invest baik terima kasih banyak Cifoni ya selamat malam dan sampai jumpa di tiktok kita selanjutnya yuk selamat istirahat Cifoni mohon izin panggilan semuanya terima kasih selamat menikmati